Iya, berakanya kak. Iya, kontrol. Nah, lu kayaknya ngerasain sesuatu deh. Iya. Keras. Gak apa-apa, kerasa anjir. Anjir bau. Anjir? Iya. Di ujung sana tadi ada yang berdiri sih. Di ujung sana ada yang berdiri? Iya. Apa itu? Kenapa, Bay? Gak tau. Kenapa, kenapa? Soalnya ini udah kayak kaku. Gak kerasa. Gak kerasa. Gak kerasa. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama aku, Dulisidarta Sutejo Ramono Tau Tempe. Dan. Gue Bayu. Ah, hai. Aduh. Kurang teh. Numpang ya? Numpang ya? Artinya apa tuh, bang? Numpang. Maksudnya mau pantun dulu. Boleh gak? Boleh, boleh. Silahkan. Ngomong pantun Sunda lagi nih. Gak jadi masalah ya? Iya, karena masih di Bandung ya. Orang ya. Nah, ini gini. Ini gini. Ini gini. Gak jadi. Terjemahin dong, bang. Mantap kan? Terjemahnya mau? Iya, mau. Ya, kalau kita ketemu. Ketemu. Ketemu lagi. Bersama kita PMAM. Masih tetap di Bandung. Masih tetap di Bandung. Artinya lumayan panjang ya? Panjang ya. Ternyata ya. Kalau tadi kayaknya singkat aja. Iya, 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 iya. Tetap di Bandung. Dimana nih, tempatnya, bang. Tempatnya kita lagi di Padepokan, juga lah Raya. Padepokan, juga lah Raya. Betul. Waduh, itu tempat apa, bang? Tempat apa, bang? Ceritain dikit lah. Tempat, intinya nanti kita bakal nguak sejarahnya banyak nih. Bakal dapet banyak informasi dari sini. Banyak informasi. Kalau Padepokan berarti, wah itu udah jelas. Dicari banyak orang tuh, bang. Khususnya dicari sama polisi. Karena, Kok polisi? Ada hukumnya. Soalnya Pak Depokan kan? Yang sering ngambil tas di jalan-jalan kan? Astagfirullahaladz. Perampokan itu, bang. Oh itu perampokan ya? Bukan Pak Depokan. Berarti saya yang salah ya? Aduh, iya. Cuman gitu doang. Dikit lagi dong, dikit lagi. Bocorin dong. Apa ada. Kayaknya sih lu bakal, nggak tau ya. Kayaknya sih lu bakal nari lagi nih. Amit-amit, bang. Jangan sampe lah. Jangan lagi? Ya coba dulu lah ya. Soalnya nanti bakal ada tentang tarian juga. Tarian ya. Hal-hal yang kita baru tau soal. Kesenian nih, kesenian. Budaya. Budaya. Wah lagi-lagi, mengedukasi lagi PMIM. Mengedukasi, otomatis. Mengedukasi lagi. Iya, pasih lah PMIM, Kak. Makanya tonton terus PMIM. Jangan di skip-skip. Jangan di skip-skip. Karena kita apa adanya, Apa adanya? Informasi yang diberikan udah semaksimal mungkin. Bener banget. Sesuai. Sesuai. Data. Iya. Oke lah, langsung aja lah ya. Langsung aja. Tanpa panjang lebar, Tanpa lembar panjang. Yuk, explore dulu. PMIM, KAN MAIN. Ayo. Wah, ini udah kita siap. Bismillah. Yang pertama apa dulu nih kita nih? Yang pertama kita bakal menuju ini sih. Ruang apa? Ruang kostum. Oke, langsung. Kita singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga baik-baik ya. Semoga. Dan hasilnya sesuai yang diinginkan penontonnya. Siap. Karena memang di sini kayak informasi, Bang. Kayak informasi? Iya, di tempat sini. Mantep nih. Gue kalau udah informasi-informasi, Gue banget udah masalahnya, kan? Iya kan? Iya. Ini tempatnya lucu ya, Baik. Kayak gang-gang gitu ya, Baik. Iya, iya, iya. Awalnya dulu ini gak ada. Awalnya dulu gak ada, Malah. Dulu ya cuma jalanan. Jalan biasa. Yang gedung utamanya itu cuma di belakang sana. Di belakang sana. Terus itu makin maju-makin maju. Ini kita coba masuk dulu ya, Baik. Iya. Ini ya. Ruang kostum. Ini ruang kostum ya? Bismillah ya, Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngumpang-ngumpang. Ngumpang-ngumpang. Coba ya, Baik. Bismillah, Baik. Masih aktif ini ya, digunakan ya? Masih-masih. Kadang kayaknya, Baik. Kadang-kadang ini dipakai juga gitu, Baik. Masih dipakai gitu kostumnya. Masih banyak banget ya. Masih banyak banget, Baik. Tuh, guys. Masih banyak kostumnya, guys. Ini cuma banyak kostumnya, guys. Gak ada kos-kosan. Takutnya ngiranya kostum sama kos-kosan sama. Ini alat musik. Apa nih? Ini alat musik nih. Aduh, aku lupa namanya. Mana yang mana? Kecapi. Oh, Kecapi. Ini, iya, Kecapi. Eh, iya, Kecapi. Nah, yang sampingnya durian nih. Gak ada lah. Lu gue bohongin mau aja. Oh, iya, iya, iya. Tapi kayak gak dirawat gitu, Baik. Jadi kayak, yaudah. Tapi, denger-denger nih, Baik. Ini tuh niatnya mau di renovasi lagi, Baik. Ini mau di renovasi lagi. Karena Januari itu, mau di adain program reguler, tari. Reguler. Mau di adain juga seratus sanggar tari, Baik. Eh, Baik. Baik lagi, Baik. Kayak gitu, Baik. Di sini. Makanya, ya seru banget sih buat gue. Lu bisa jahipongan gak? Karena kan di sini kan, yang punya siapa deh? Pak Gugum Gumbira. Gugum Gumbira. Tiras Sonjaya. Sonjaya. Nah, itu sang maestro. Jaipongan. Jaipongan. Dia yang menciptakan. Penciptakan. Menciptakan Jaipongan pertama kali. Di Indonesia. Betul. Jadi, itu asalnya di sini. Bukan Karawang. Kalau orang-orang kan selama ada pengiranya. Keren sih budayanya. Di Jawa Barat khususnya ya? Jawa Barat. Jaipongan. Mantep, mantep. Nah, itu juga orang sering salah nyebut tuh. Jaipong. Jaipong. Padahal itu gak ada artinya. Bener, gue setuju. Kalau itu gue tau tuh, Baik. Karena kalau Jaipong, emang gak ada artinya. Tapi kalau Jaipongan, satu kesenian. Iya, itu baru ada artinya kesenian. Salah satu jenretarian. Betul. Betul. Karena di Betawi juga ada, Baik. Kayak gue. Kalau di gue, Lenong namanya. Oh, Lenong. Tau kan? Nah, kalau di Jawa Timur juga ada, loh. Jangan salah, loh. Jawa Timur ada. Namanya, sebentar ya, Baik. Gue buka HP. Sebentar, sebentar, sebentar. Mohon maaf. Di Jawa Timur itu namanya... Apa ya namanya? Bentar, Baik. Gandrung Banyuwangi. Oh, Gandrung. Model yang hampir mirip ya. Model yang hampir mirip sama Jaipongan. Gandrung Banyuwangi. Gitu, Baik. Karena pake selendang ya? Ih, gue juga lupa tuh. Pake gak ya selendang. Terus kita kemana lagi nih? Tadi studio... Eh, gue mau nanya dulu. Yang dikostum ada gak? Kira-kira mistisnya. Selain sejarahnya dong. Kita jangan pernah mengungkiri itu dong. Iya, ada cuman karena terbengkalai aja. Hmm, karena terbengkalai mungkin ya. Karena terbengkalai aja. Jadi aman-aman aja sih. Kalau tereliminasi, mungkin dia udah gak ada. Karena terbengkalai, masih ada. Ini gimana nih? Yaudah yuk jalan yuk. Gak usah yuk. Yuk, gak bisa diajak bercanda lu sekarang. Yuk, males gue. Hubungannya terbengkalai sama tereliminasi apa? Nanti kita jelasin. Kita email-emailan aja. Ini sekarang kita kemana dulu? Daripada berantem. Ini kita sekarang ke studio ya. Studio rekaman. Studio A. Beneran? Ini ada rekaman. Dulu nama rekamannya juga lah recording. Bener gak gue? Bener. Juga lah recording. Gila gue, hebat banget. Kita bismillah. Berat banget pintunya, bay. Ini bay pintunya. Oh ya, karena harus kedap suara ya. Sayang deh, bay. Studio rekamannya. Numpang-numpang, 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 numpang-numpang. Tuh, dantekan banget guys. Dantekan banget guys. Numpang-numpang. Nah, ini kalau kalian mau lihat. Nah, ini dia nih. Nah, ini belakangnya control room-nya kayaknya. Ini rekamannya. Hah? Iya, belakangnya kayaknya. Iya, control room. Nah, lu kayaknya ngerasain sesuatu deh. Iya. Guys, ini studio rekamannya kayaknya bayu agak beda nih. Kenapa bay? Coba bay. Kenapa bay? Ini bisa sampai sana ya sih? Nggak bisa, bay. Karena ini udah banyak. Oh iya, banyak kayu-kayu. Banyak kayu-kayu. Kalau bayu tetap memaksa, nanti bayu kena paku, akhirnya sudah ada. Tidak ada lagi PMHM. Amit-amit bang. Oh iya, ada kaset-kasetnya bang. Iya. Ini kenapa? Kamu tahu nggak berhenti ini? Berhenti? Berhenti ini di tahun 2002. 2002. Karena dia sudah kalah. Karena saing dengan yang bajak-bajakan. Itu lah. Gue kadang nggak suka sih sama orang yang suka bajakan-bajakan gitu loh. Soalnya gue, ya bajak, ya beli sih memang di YouTube. Ya cuman, ya itu namanya persaingan dong. Wajar dong. Apalagi digital. Era digital jaman sekarang dong. Tinggal search di YouTube, udah langsung download. Bener nggak? Bener nggak? Nah tapi, berita gembira. Apa tuh? Ini bakal dibangun kembali. Oh. Makanya kita doain nih biar budaya, khususnya Jaipongan ini di Jawa Barat, wah bangkit lagi kan? Bangkit lagi. Iya kan? Apalagi ini. 2002 ya dia? 2002, lumayan lama loh ini dari yang mulai rame-ramenya tuh. Iya sekarang 2018. Kita keluar lagi. Eh tapi, apa nih yang lu rasain di luar aja yuk? Di luar aja, iya. Boleh, boleh. Di luar. Tadi kan. Cuman sekilas. Sekilas. Sekilas aja ya ada yang gede. Eh, ini yang kuatah. Sorry, sorry. Pintunya agak berat. Menurut lu gimana? Yang di dalam? Iya. Sini yang dikit deh. Kita banyak lighting. Kayaknya modernnya juga akhirnya menjaga gitu. Memang putus disitu yang beda gitu. Kalau tadi dari jalan dari lorok ke sana itu kan kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek? Kebanyakan cewek yang apa di ruangan tadi menuju. Kostum? Cuman modelnya yang santun-santun gitu. Jadi yang penting kita sopan. Tidak. Tapi emang gak tahu ya yang disini juga bilang katanya emang ini cuman menjaga aja ya. Menjagain. Jadi emang baik-baik. Yang ngerti gak sih? Tapi gue gak karena gak tahu kan. Tapi bener emang gitu. Baik-baik-baik. Selama ini ya, selama sopan ya. Selama santun kita gak kita gak macam. Tapi kan emang begitu program kita sopan. Selalu dengan attitude yang baik dong. Mantap sekali PMA. Wah saya bangga. Ayo kita berjalan lagi. Ayo-yo. Sekarang kita lanjut langsung ke studio tarinya baik. Ini di tempat mereka pada latihan anak-anak buahnya Pak Gugum. Nah sebelum kita ke atas, kita mau lihat dulu gak nih? Oh, angklung. Ada angklung. Oh, lo bisa main ya? Kalau gue, ya lucu kan? Angklung gue lucu. Oh iya. Iya kan? Banyak angklung. Lo bisa main gak? Gue gak bisa angklung. Gak bisa. Tapi gue udah pernah nyoba sih dulu. Oh pernah nyoba? SMP. Lo ada kesinian gak sih sekolahan lo? Ada lah. Angklung ya kan? Iya. Angklung, suling. Gemelan. Bener-bener. Ini kita langsung ke atas ya, Boy. Iya. Setelah ngelihat angklung. Taruh dari bawah. Ngerasain apa? Ya masih sama kayak santun. Tapi emang banyaknya cewek ya, Boy. Banyaknya cewek. Mungkin karena tari jaipong lebih identik ke... Eh, jaipong. Jaipongan cewek. Cewek. Karena menunjukin keindahan gitu ya? Keindahan menjadi keterampilan. Bener gak gue? Bener gak sih? Jadi kan menunjukkan keindahannya. Jadinya malah sampai sekarang... Apa tuh? Keterampilan. Keterampilan. Begitulah maksud gue. Gue jadi susah ya. Tuh, ini dia nih, Boy. Tarinya, studio tarinya. Oh, ini. Tapi sayang, Boy. Kalau emangnya dirawat. Sebenarnya bagus banget sih. Iya. Mungkin, bukan mungkin sih. Emang 2019 kan emang bakal dibuat tuh program regulernya. Buat tarinya. Eh, mungkin nanti dia akan dirapihin. Kayak gitu. Udah bau apa ini? Bau apa? Gak apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kerasa anjir. Anjir bau. Anjir? Iya. Iya. Karena gimana-gimana gimana? Apa lembab? Lembab. Lembab? Apa? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kok lu bisa nyium bau anjir maksudnya? Ini gak tau ngikutin terus. Ngikutin terus. Baunya? Kita jangan salah, Boy. Tuh. Apa? Lu liat. Tuh. Oh. Gamelannya begitu banyak, Boy. Angkap. Ini sebenarnya bagus. Kalau seandainya pas episode berapa. Kita di mana? Di Jogja. Jogja. Yang lu nari. Kalau ada ginian ini. Amit, amit. Eee. Aduh. Tapi dari lu sendiri. Ngerasain gak maksudnya? Iya, iya, iya. Iya, sekali lagi karena udah berdebuk. Udah berdebuk, bener sih. Beraktifitas di sini secara rutin gitu ya. Oh, 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 oh. Ya, gitulah. Cuman aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Tapi emang ada gitu? Ya, ada. Tapi pada mainin ini apa gimana? Apa enggak? Enggak. Atau ini dia lagi bunyi gak? Sedang. Lagi bunyi gak? Lagi ngebunyiin gak? Soalnya gitu. Kan gue kan. Karena kan sebelum kesini memang harusnya survei dulu dong. Iya. Nah, ada yang bisa ngerasain juga lah. Itu dia bunyi. Pas kita ke atas, ting ting ting. Kayak gitu. Enggak tahu ya yang mana gitu. Tapi ngerasain gitu. Makanya gue tanya lu, ada yang lagi main gak? Sedang tidak? Sedang tidak. Kenapa ya? Apalagi istirahat? Dia yang enggak tahu. Itu yang ruang sana tuh apa tuh? Yang ruang sana? Mau kita lihat? Oke. Sebenarnya kalau kita bunyiin tuh marah gak? Eh, maksudnya aman gak sih? Ya kalau sekedar terus, oh mau coba gitu ini. Karena memang santun aja dan kita juga ngelakuinnya juga santun ya gak masalah. Gak masalah ya? Itu kalau kita sengaja kayak main-mainin, goda-goda atau apa-apa. Itu gak boleh lah ya. Tunggu, boleh. Ini apa ya? Oh, jalan tembus ke belakang yang tadi. Ruangan kostum, Bay. Nah, ini dia nih. Cuman emang udah gak ada akses sih, Bay. Ke atasnya jadi agak susah. Oh gitu. Kayak gitu. Mungkin kita ada ruangan lagi sih, Bay. Apa tuh? Lo mau kemana? Eh, enggak. Mana? Enggak. Wah, lo enak banget, Bay. Apaan? Gue bener ya. Gak tahu kenapa sih kayak di Bandung kan ini musim hujan ya. Kayak ya udah gitu kita sifatnya konsep kita eksplor. Jalan terus. Itu kayak sepatu gue gak nyaman banget. Kayak capek aja, pegel. Oh. Kenapa ya, Bay? Sakit gitu? Iya, kayak sakit. Gak enak gitu sepatu gue. Kayak kurang nyaman gitu. Kenapa ya, Bay? Kok lo ngerasa enak aja gitu? Terus kayak tadi karena hujan terus-terusan. Itu kayak lo enak aja gitu sepatu lo gitu. Kenapa sih? Kok bisa gitu? Apa ada rahasianya gitu? Ya, ada sih, Bang. Apa sih emang? Apa sih rahasia sepatu lo ini? Ya, makanya Bang pake skecer. Wih, jilidah. Iya, gak? Skecer? Bukannya. Skecer nyaman di kaki. Betul. Bener gak sih? Iya, betul. Masalah sepatu gue ini. Nyaman di kaki, buat jalan, buat lari. Oke. Buat jalan, buat lari, oke. Ini cuaca apapun? Iya lah. Besok gue beli skecer. Ini kan udah kotor karena PMI ini. Itu dipake terus. Bener-bener berasa ya, skecer ya. Gila skecer. Gue udah gak nyangka sama skecer. Kita langsung ke gudang aja ya. Oh, gudang. Ada gudangnya, Bay. Ada gudang. Ini gudangnya. Oh, ini ada orang-orang ya, Bay? Di sini, Bay? Hah? Iya lah. Misi, 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 misi. Ini gudangnya. Ini gudangnya nih, Bay. Boleh kita buka dikit? Ini. Bisa gak? Bisa. Numpang-numpang. Numpang-numpang. Iya Allah. Allah Akbar. Misi, misi. Misi mau lihat bentar doang. Gak macem-macem. Misi, misi. Bentar. Oh, becek, Bay. Becek, becek. Becek, becek, becek. Kenapa? Kenapa? Yang di. Hah? Gak si, ini bareng aja. Lu fokus, fokus, fokus. Iya, iya. Oh, ini kamar mandi, guys. Kamar mandi. Dan di dalam ini tuh banyak gendang. Di ujung sana tadi ada yang berdiri sih. Di ujung sana ada yang berdiri? Iya. Itu ada, kan biasanya, biasanya sanggulan gak sih? Kalau orang jepongnya. Belakangnya? Karena penari-penari yang lain kan sanggulan. Konde gak sih? Kayak konde gitu. Nah, itu enggak. Itu bajunya merah. Bajunya merah. Jadi kayak kemben gitu kan? Kemben? Kayak kemben, terus ada selendangnya gitu, pada merah-merah. Tapi rambutnya terurai. Dan itu berdiri. Bukan diikat gitu ya? Bukan diikat. Dia terurai gitu? Dan dia berdiri kayak membelakangi jendela gitu. Awalnya kelihatan kayak siluet, terus makin jelas-makin jelas itu. Aduh, berinding gue. Kayak sadis gitu loh. Wajahnya aja wajah sadis gitu loh. Di situ tuh? Di situ. Satu doang atau ada banyak? Di situ. Yang cewek itu yang satu, yang lainnya tuh ada yang model kayak model penari, tapi yang apa ya bisa dibilang jahat apa ya bukan jahat sih. Makanya aku bilang tadi kalau pun kita mau gali cerita ke mereka kayaknya ini tentang personal dulu, masalah persaingan, masalah apa kayak gitu. Karena kayaknya yang jahat-jahat ngumpul di sana gitu. Hampir semuanya di sana. Mungkin yang suka gosip-gosip kayak yang gak sih ibaratnya. Itu ibarat lah ya? Ibaratnya. Oke oke oke. Yang fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Yang bukan masalah, bukan malah ngungkap lebih dari sejarah Jaipong Ane itu ya? Malah pribadinya ya? Iya, malah pribadinya. Di soal persaingan, di soal... Oh ya Allah. Wah gila beda banget astagfirullahaladzim, numpang-numpang-numpang. Beda banget sih hawanya. Masa sih ini yang tadi? Oh iya bukan bukan bukan. Eh setiap tahun super aladzim. Apa tuh? Kenapa gue? Gak tau. Kenapa kenapa? Gak gak. Lewat lewat lewat. Hah lewat? Lewat lewat. Numpang-numpang. 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 Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar numpang-numpang. Numpang-numpang. Allah Allah. Aku baru merinding disini dari tadi biasa aja. Masih banyak properti juga disini. Iya masih banyak propertinya bay. Udah bayo. Udah cukup ya. Kita keluar sebentar. Emang agak beda disini tempatnya. Modalnya mungkin kayak om OGM ya. Terkisah antara yang buruk gitu sama yang penari-penari. Yang santun-santun. Giliran kita ke belakang itu emang lumayan juga berat. Lumayan sama kayak itu. Kayak giliran kita kesini itu berat banget. Itu sih. Dan disini memang sopan-sopan. Paling itu sih secara general gitu. Kalau secara personal itu bisa beda-beda. Oh bisa banyak lah ya. Kita gak mau ikut campur lah. Kalau gue sih ya mendingan gak ikut campur. Mendingan kita beli es campur. Iya kan? Iya. Ini udah kaku gak kerasa. Mau ditinjul kenceng juga gak kerasa gitu kan. Kenapa? Enggak mau. Soalnya ini udah kayak kaku. Enggak kerasa gitu. Iya. Iya. iya kananku udah iya kasih kasih kenapa? hilang? eh? harusnya iya ini berat banget tadi parah kaku gitu iya aduh aku merinding lagi aduh merinding lagi bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim numpang-numpang-numpang Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar iya numpang-numpang nih gak ada apa-apa tapi emang dapet banyak banget sih apa? ya kayak seperti ini maksudnya banyak info yang itu juga aku baru tau gitu yang kayak eee jaipongan itu kan yang kalo jaipong itu katanya ibaratnya kayak suara dia cuman pertemuan suara itu iya gak sih? terus akhirnya jadi kayak jaipong gitu kayak model perumpamaannya kayak dangdut gitu katanya gitu gak sih? yang jaipong itu perumpamaannya kayak dangdut gitu jadi kayak berawal dari suara doang gitu ya kendang terus yang ini ada suara baru jadi maknanya seni itu jaipongan kayak gitu panas panas sebenernya iya bener gak ada apa-apa aman pokoknya cuman merinding panas iya cuman merinding aja sih jadi kayak keluar keringet dingin kayak meriang terus asalnya juga dari bandung gitu kan selama ini orang ngiranya dari karawang kerjaannya aja iya kerja susah banget ya nyari duit sampe kayak gini gak nyangka iya bismillah semoga berkah iya udah kali ya halo udahan belum aduh ini bu ini lebih dari satu menit nih lebih dari dua menit kalau sampai tujuh menit bukan stay dong namanya itu kultum ayo semua didengarkan yaa ya begitulah gimana bang akhirnya mantep-mantep ini gatau sih gue kayak ngebalik flashback ke episode satu tau gak lu kenapa? tapi stay satu menit tapi bukan satu menit kenapa? itu tujuh menit kayak kultum kurang aja emang bener-bener itu lama ketagihan ya? kalo di editingannya dipotong-potong itu sebenernya udah lama tuh bukan satu menit tuh ketagihan berarti gak kerasa sampe 7 menit lebih gitu gila sih gatau ya maksudnya ya gimana perasaannya gimana? karena gue gak bisa ngeliat gak bisa ya gak terlalu bisa ngerasain sih gitu cuman emang makin lama tuh makin panas badan makin panas makin keluar keringet terus merinding tuh gak berhenti-berhenti tapi gak tau ada apaan gak tau ada apaan cuman makin panas di dalam ini nih baju gue pokoknya badan gue lah pokoknya okelah overall overall gimana nih? overall secara yang aktif tadi 6,5 6,5 tapi begitu masuk ke sana yang mana nih? 8 ini? yang ini? sana doang sebelah sini ya? itu langsung jadi 8 serius? tapi itu doang tapi ini doang yang tempat lainnya kecuali tempat lain dari kayak kostum studio rekaman sama ini ya tari ya? studio rekaman masih agak naik dikit lah gitu karena ada yang besar tadi yang lu bilang cuman ya aman cuman yang tadi tuh tapi kaget tapi emang gak ada lagi kan selain maksudnya yang yang bukan membahayakan ya kayak gimana nih yang ngeri lah yang menakutkan cuman rekaman sama yang disini ya itu doang dua kalau selebihnya kayak normal aja ya baik-baik kayak gitu normal baik-baik selama santun ya kayak gitu sih tapi emang berasa banget sih hawanya iya gak sih? kalau di dalam gue kalau ditaruh stay 1 menit di dalam gak sih gue gue mendingan bikin beduk persiapan lebaran ya kan? padahal masih jauh yaudah lah langsung aja gue 10 karena gue disuruh stay tadinya kalau gak stay cuma 2,5 karena stay gue 10 wah 2,5 serius? iya kok bisa? iya gak tau kenapa heran pas stay 2,5 dah eh 10 dah maksud gue tapi gila sih emang sih yaudah lah gitu aja lah ya kita sampein ke penonton dulu nih alhamdulillah kita udah dapet tempat di Bandung yang kedua kali ini ini episode berat apa berapa dia? ini 6 episode 6 di season 3 yang semakin kesini semakin banyak mengedukasi untuk penonton-penonton setiap PMAM khususnya dan semoga tempat ini kita doakan karena memang dari Pak Gugume sendiri memang ini mau di renovasi nih dari studio rekamannya gitu nanti dan difungsikan lagi terus juga ada asosiasinya lagi sedang dibentuk asosiasinya lagi sedang dibentuk nih makanya ini kita doakan nih semoga terlaksanalah lancar semua ya lancar semua dengan baik dan bisa lebih mengharumkan Indonesia lewat kesenian Indonesia lewat kesenian iya betul terus saksikan terus saksikan PMAM yang belum nonton yang baru nonton sekarang di season 3 coba deh mundur lagi cek sebelum-sebelumnya season 1 supaya kenal PMAM itu gimana season 2 supaya kenal soalnya emang beda banget gitu karena kita emang beda iya 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 huuuuh 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 wah anjir bay gua dari kemarin kagetin mulu dah kesel banget gua aduh 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 wah beneran males banget gua ambil gua pengen ganti aja nih ganti apaan program masak bener males gua program-program begini program masak tapi di tempat ini yaudah ga usahlah ga usah bahas lagi udah gitu aja tetep saksikan PMAM ya betul ya oke kalo nonton jangan di skip-skip biar tau gitu oke bener terus saksikan PMAM jangan lupa jangan lupa like comment and subscribe PMAM kan main peace salam damai untuk negeri Indonesia tercinta bye bye yaudah yaudah yaudah